Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Duh-duh, enggak siap pada sehat sekeluarga ya di rumah Oke, kita jadi rencananya Di akhir minggu ini Akan jalan-jalan Kita akan off-road tipis-tipis Bareng teman-teman Land Cruiser Owners ID dan juga Prado ID Jadi kurang lebih kita Akan jalan-jalan Ke daerah Sentul, Hambalang Sambil kita off-road-offroad Yang light, kita bakal Kajian makan siang bareng Ya kurang lebih Ngisi hari minggu kita nanti Nah, sekarang hari ini Gue pengen persiapan dulu Untuk ngecek seluruh bagian di mobil Mastinya semuanya aman Sehat, jadinya ya Enggak bikin kita pusing nanti pas off-road ya Selain itu gue juga paling Mau mulai ngangsur Masukin barang-barang aja teman-teman Dari hari ini, jadi begitu nanti Masuk ke weekend kita berangkat Udah tinggal gas aja Hahaha Ya oke teman-teman Kita udah sampe Dan kayak gue bilang tadi Gue pengen ngecek dulu Kesiapan dari mobil Prado gue ini Jadi besok gue akan pake Prado 120 ini yang Sebenernya boleh dibilang Paling jarang juga Buat gue pake off-road ya Hahaha Ya walaupun off-roadnya besok tipis-tipis aja Tapi persiapan kendaraan tetep penting Ya teman-teman bayangin aja buat kita Sebenernya berkendara harian gitu aja Walaupun jaraknya deket Walaupun gak melewati medan yang berat Itu aja kita butuh mobil yang bener-bener fit Gimana kalau kita pake off-road Sekaliapun itu off-road yang tipis Paling yang pertama Ban dulu teman-teman Jadi buat ban Kita pastiin tekanan anginnya sesuai Karena saat kita off-road nanti Emang akan diturunin Tekanan anginnya Supaya traksinya lebih maksimal Tapi tetep kan kita nih Asfal dulu nih Menuju ke Daerah off-road tersebut Jadi pastiin kita Anginnya tetep Angin yang Sesuai dengan Peruntukan di jalan asfal Jadi jangan langsung dikempesin Dari rumah ya Kayak gue gini Dari Jakarta udah dikempesin Yang ada nanti Pas udah nyampe ke sana Berasa banget ya Mobil jadi boros Dan juga Handingnya gak enak Jadi tetep pastiin anginnya rata Ukuran Untuk di asfal Begitu kita udah off-road Nanti baru dikurangin anginnya Itu yang pertama Berikutnya teman-teman Kita akan ngecek Yang ada di balik Car mesin Pertama Untuk radiator dulu Jadi buat radiator Pastiin untuk Radiator coolantnya ya Atau air radiatornya Itu gak kurang Apalagi buat teman-teman Yang mungkin Pake mobilnya Lebih berumur Kadang-kadang ada bocor aja Itu water coolant Apa radiatornya Bisa berkurang ya Debitnya Jadi pastiin itu cukup Dan jangan lupa Kita cek untuk Reservoirnya juga ya Apakah itu kosong Atau terlalu penuh Pastiin dia Sesuai dengan Level yang dianjurkan ya Teman-teman Nah selain itu Untuk yang berhubungan Sama oli-oli Juga jangan lupa teman-teman Dari mulai oli Mesin Sampai untuk oli yang lain Misalnya Power steering Atau misalnya Untuk Rem Atau brake fluid Pastiin semuanya Gak ada yang kurang Sebenernya sepele banget ya Maksudnya Oh iya Kita semua juga Kayaknya udah tau gitu Tapi Kita aja Yang harus Pake mobil buat harian aja Tau Ini bakal penting banget Karena kalau udah sampai Gimana-gimana Bakal kerepotan di jalan Apalagi kalau kita offroad Yang ada lebih pusing lagi Karena mungkin kita berada di daerah yang Mau akses jalan aja juga udah susah Jadi kalau kita ada butuh sesuatu gara-gara kerusakan Pasti akan jauh lebih repot lagi Jadi mendingan Pas masih di kota Pas masih di rumah Pastiin emang Udah bener-bener semuanya Aman buat jalan Nah kemudian teman-teman Salah satu hal lagi Yang penting Dan kadang-kadang Suka kelupaan Adalah ngecek bagian kelistrikan Kita bisa mulai dulu Dari Bagian aki Teman-teman Jadi aki di mobil Pastiin kondisinya ini Masih bagus Kalau misalnya udah jelek Atau bener-bener udah Mau Dye gitu ya Biasanya kayak Starternya juga udah berat Atau gak mau sama sekali Atau ya Bagian-bagian lain mobil Yang berhubungan sama kelistrikan Jadi gak bisa berfungsi Sesuai Semestinya Jadi di aki ini Kita bisa ngeliat teman-teman Apakah kondisinya Masih bagus Atau masih oke Atau udah mesti di charge ya Atau diisi setrum lagi Atau emang udah mesti diganti Dengan aki yang baru Jadi kalian mesti rajin-rajin Pantau di bagian itu Nah Tapi teman-teman Ada satu hal yang mungkin Suka banyak yang gak ngeh juga Misalnya Mobil kalian ini Akinya itu Emang masih oke Masih bagus Tapi kok Starternya ini Masih suka Ngadet ya Kadang-kadang ya Bisa jadi Salah satu penyebabnya adalah Kepala aki Yang udah kendor Itu dia Jadi pastiin Kepala akinya kenceng Antara kalian kencengin lagi Atau emang Kepala aki yang mungkin udah oblak Kalian bisa ganti Kepala aki yang baru Sehingga Kelistrikannya Itu bisa berfungsi Secara optimal Teman-teman Apalagi tau sendiri kan Kalau kayak di off-road gitu Aksesoris yang nempel Biasanya juga banyak Yang berkaitan dengan listrik Jadi penting banget Untuk dicek Ya selain itu sih Paling kayak Sikring-sikring Atau relay ya Kita bisa ngeliat Mana yang Kondisinya masih bagus Atau Wah ini kayaknya Yang udah mau angus Udah oblak Kaki-kakinya Fittingnya gitu Itu bisa kita cek Oke teman-teman Paling kurang lebih itu Sekarang tinggal gue Siapin barang-barang Yang akan gue bawa Buat di weekend kita off-road Hehehe Terima kasih telah menonton Jadi hari ini Kita akan jalan-jalan Sama Teman-teman Ke daerah Hambalang Kita bakal Off-road-off-road tipis Gak terlalu yang gimana banget Karena niatnya emang Sekedar pengen ini aja Udah lama gak sih Latu Rahmi Sama Teman-teman disini Jadi Gue hari ini pake Prado 120 Karena Kita akan off-roadnya Bareng sama teman-teman Prado ID Atau Prado Indonesia Lalu juga ada teman-teman LCO ya Line Cruiser Owners Indonesia Dan ada juga mobil-mobil di luar itu Ada yang pake Hilux Ada juga yang pake Fortuner Dan lain-lain Jadi Kita hari ini Kurang lebih akan Nempuh mesinnya ya Jalurnya sih yang Lebih ke yang Flat-flat Dan lebar-lebar aja Karena Kalau gue sih Niatnya lebih pengen Nongkrong di sungainya nanti Sambil kita kajian makanan pastinya Gitu kurang lebih Nah sekarang jadi kita Udah di jalan bareng mereka Udah nyampe daerah Sentul Dan Yuk kita ikutin ya Keseruannya hari ini Oke teman-teman Kita udah nyampe di Hambalang nih Rame juga teman-teman motor Yang hari ini kesini Karena ini hari Sabtu nih Terusnya kalau udah weekend gini Teman-teman mobil, motor Banyak yang main kesini Dan sekarang itu Dengan makin rame nya juga Orang yang kayak Minat dengan off-road ya Walaupun Belum punya mobil off-road Sekarang tuh makin banyak Yang namanya Ojek off-road gitu Taksi off-road Dan di Hambalang ini sekarang Juga ada juga teman-teman Yang pake Land Rover Yang pake Jimny Makin rame tuh Jadi Hidup banget nih Kalau udah weekend disini nih Nah sekarang nih jalurnya Yang ada di depan sini nih Masih yang jalur utama kan Full batu Walaupun Makin lama Makin rata Dulu bener-bener kayak Disini Alur-alurnya dalem Tapi sekarang udah di ratain Karena emang ada beberapa Bangunan baru ya Yang ada di ujung sana Ada lapangan golf dan Lain-lain nanti Mau ada hotel juga Kalau gak salah Jadi perlahan makin rata nih Disini nih Hehehe Sampai jumpa Nah ngomong-ngomong teman-teman Banyak nih yang suka nanya juga kan Kalau kita pake Prado yang bensin ya Mau itu mesin yang awal 3RZ Atau mesin yang generasi berikutnya 2TR Sama-sama 2,7 liter Itu sebenernya Kalau nanjak tuh emang rada lemes ya Hehehe Iya itu bener teman-teman Jadi kayak sekarang nih Kita lagi nanjak Di posisi yang Lumayan curam ya hitungannya ya Lumayan terjal Ini mesin-mesin Prado Atau mungkin juga Fortuner yang Bensin emang Rada nahan Kalau emang kita pake 4L Itu gak jadi masalah Langsung dia pasti Nanjaknya enteng Tapi kalau kita tetep di mode 4H nya Dia itu Cukup nahan Sampai bikin kita Ngerasa kayak Nih mobil tuh Kayak Tenaganya ngempos gitu Kayak Intek udaranya ya Saluran udaranya tuh Kayak ketahan gitu loh Kayak kita mau nafas tuh Ketahan gitu Di depan hidung gitu Rasanya kayak gitu teman-teman Jadi emang Di Apa ya Istilahnya di kondisi tertentu Kita emang harus bisa Manfaatin momentum Kalau kita gak bisa manfaatin momentum Kayak sekarang gini Mau gak mau kita emang udah nyetel Si Matic nya itu Ditaro di 2 Atau bahkan kadang-kadang Kalau terjal banget Itu yaudah Masuknya ke yang L ya Atau yang ke Gigi 1 nya aja Jadi dia ditahan aja Pake 1 terus gitu Jadi Kalau teman-teman mungkin Ada yang rasa kayak Oh Prado Bensin nya itu Gak 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 bertenaga gitu Terutama ketepu tanjakan gitu Kurang lebih emang Karakternya Seperti kayak gitu Teman-teman Tapi begitu kita pindah ke 4L Udah Aman tuh Dengan rasio giginya Yang dibikin lebih kasar lagi Lebih low lagi Ngempos dari mesinnya Akhirnya bisa terbantukan Dari gearnya Nah ini dia teman-teman debunya Wuh Kayak lagi di Jalanan pertambangan ya Webar Debunya Pol Terus iring-iringan Kendaraan Kerjanya nih Lagi ceritanya Lagi Menuju ke Sidenya Wah Ini malah gue ingatnya Jadi kayak Kemarin pas AXR ya Debunya berurau-urau tinggi Kayak gini Dan tebel Ngeliat ke depan susah Dan ditambah Keseringan Kecepatannya tuh Rata-rata tuh Sekitar 100 gitu Jadi kadang-kadang Suka Ini juga ya Suka Kaget juga Kalau di depan Tiba-tiba dia Ngeri mendadak Atau Ternyata dia nyasar gitu Oke kita gas dulu disini teman-teman Kayak tadi gue bilang Prado Soalnya Yang bensin ya Kalau ketemu tanjakan panjang Nah pasti suka habis Jadi kita harus dari jauh di momen Nah tuh ada motor Ini gue pake Turun ke dua deh Oke Nah ini kanan Eh kenapa pake sen ya Kalau lurus kesana Itu ada proyek Yang nanti jadi tempat buat Golf Sama ada hotel juga Jadi kita arahnya kesini Kalau kesini Akhirnya kita berpindah Ke jalanan tanah Setelah dari tadi Full bebatuan Ternyata seru banget teman-teman Jalurnya yang udah tanah ini Nanjak Turunan Dan Tanahnya bener-bener Alus banget Rata banget Jadi Bawaannya pengen Dipol Bawaannya kayak Lagi AXJR Beneran nih Nah ini kayak sekarang nih Turunan lagi Gak pernah gue bawa Prado gue Dikebut di tanah Kita agak gas dikit aja coba ya Bagian lingkungan gak keliatan Kita kelasan tetep Kayak lagi AXJR Takut ada Mobil dari sebelah Nah oke Hehehe Sudah merapat lagi ke teman-teman Asik banget Wow Bener-bener kayak track rally Teman-teman Rata Winding Nekuk-nekuk Teknikal Naik turun Dan debunya Bikin suasananya Emang kayak Kita lagi rally rate gitu ya Hehehe Ini sekarang Posisinya lagi Berhenti dulu Di Boleh dibilang Salah satu Puncak tertingginya ya Di jalur ini ya Walaupun sebenernya gak tinggi-tinggi banget juga sih ya Hehehe Kita akan coba lihat ke depan Nah ini Mobilnya Om Yogi Disini Halo Halo Kita Kedepan dulu Wah udah mulai pada debuan Bukan lempuran Tapi debuan Kita belum tahu sama Pak RT nya Mantep nih Ini juga Aduh ini yang paling kece Prado nya Pan JJ ya Ini instruktur Boleh minta berta bareng gak Wah Ini bukannya instruktur JJ Logi 4x4 School ya Oh bukan Oh bukan ya Itu temen saya Temen saya Oh iya iya Yang USLA 4x4 tuh ya Iya 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 Lead Instructor Lead Instructor Iya itu Namanya sangat tepat sekali Hehehe Prado 120 nya Didit nih Gila kece banget Temen-temen Hehehe Bener-bener Australian style Pake velg nya Yang Prado yang base ya M5L Pake BF Goodrich MP AM2 Ukuran yang 255 75 Pake Bamper nya Toyota Ini jadi Kalo temen-temen liat Ini emang mungkin Sekilas kita mikir Aftermarket ya Tapi ini emas sober nya Bampernya dari Toyota nih Yang Amunium nya Dengan Lampu Pipe Force Ada wings nya juga Nah snorkel juga sama nih Snorkel Optional nya Toyota Jadi gak cuma bulbar Tapi optional nya Toyota Termasuk si Snorkelnya ini Atasnya Pake Rhino Rack Nah Kayak gue nih Persis Rhino Rack nya Ukuran untuk di Prado Ada Sandladher nya juga Ganteng banget Wah Ini mobilnya Wheel Sup PRT nya LCO Tapi lagi bawahnya Prado Nah disini ada Banyak lagi Temen-temen Prado ID Yang lain nih Nah Jadi kadang-kadang Kalo suka ada yang Nanya nih Tentang Prado Itu ada Temen-temennya gak sih Sekarang udah ada Walaupun nanya Komunitas santai Prado ID Kalian bisa cek Instagram nya ya Lihat lagi yang lain Asik-asik Dandanan nya Tuh Dibikin kelimis gini 9.5xp Ditaruh di bumper aslinya Pakai velok-eloknya Halux Waaah Yang ini LC200 nya Tual banget sih Pakai brake Yang di vlog BFG K02 Halo Nah guys Udah siapin dingin-dingin ya Nah temen-temen Jadi Siang ini sih Sebenernya Kita Kayaknya Offroad nya Debu-debu aja nih Nyari lumpur Agak lagi susah Tapi Setidaknya Nanti kita akan Ke sungai Jadi abis kita Cemong dengan debu Nanti kita akan Nongkrong di sungai Nah Kita sama Pak RT nya Prado ID Sekarang Om Perry ini Salah Jangan salah Beliau nih Pemerkasannya Kita meramaikan aja Sebagai anggota Oh siap Hari ini Om Perry Bikin hajatan Sama Om Wilsu Semua Om Wilsu Barang-bareng Offroad-offroad tipis ya Siap Kompak selalu Kompak selalu Semoga Om JJ Kompak selalu Jalur Trashboard kita Siap Kita ngintilnya di belakang Siap Yang penting seru aja Hari ini ya Siap Sampai jumpa 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 PEMBICARA 1 Lumayan barusan lewatin sungai sedikit ya, walaupun cuma nyebrang aja sekilas, dan sekarang kita akhirnya ketemu yang emang bener-bener lebih terjal ya, hitungannya emang udah jalur offroad yang kita butuh masuk ke 4L. Jadi kalau sekarang, dengan kondisi udah 4L, udah nggak berasa tuh yang namanya underpower-nya mesin Prado yang bensin. Buat dirayapnya pun juga masih oke nih. Cantai, sini RPM sekitaran 1600, 1500, 1600 udah cukup banget buat ketemu tanjakan yang terjal gini. Jadi emang pada intinya, kalau ada yang suka ini ya, biasanya pas lagi mau berangkat ke camping atau keluar kota yang terjal banget, ada ketemu kondisi yang bener-bener sampai kayak, wah gue harus masuk ke 4L. Padahal kondisinya masih di asfal teman-teman, itu kejadian di banyak teman-teman Prado yang bensin. Jadi kalau kondisinya emang terjalnya sampai bener-bener kayak, wah ini 4H ya, sorry nggak kuat, nggak apa-apa, sasa aja sih pindahin 4L di asfal. Tapi emang begitu kita udah lewatin si tanjakan yang terjalnya itu, ya baiknya kita pindah lagi ke 4H teman-teman. Karena 4L itu tetap, dia penggunaannya itu hanya untuk di jalanan off-road. Kalau di asfal, nanti dia bannya akan nyeret, mobilnya akan nahan. Terutama kalau udah belok atau balik arah. Hehehehe. selamat menikmati 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 selamat menikmati